Intro Assalamualaikum Wr. Wb Salam Inspirasi Pemirsa GAT TV Berita mengenai Danrem 162 yang melakukan kunjungan ke GAT TV akan menjadi salah satu rangkaian informasi pada GAT News hari ini Bersama saya Ovi Sofia, inilah berita selengkapnya Intro Ya pemirsa kita awali dengan berita pertama Meski biaya pengamanan pilkada untuk instansi pengamanan vertikal lainnya seperti TNI atau Koren dinilai masih kurang Namun Koren 162 Wirabati tetap terjun dalam pengamankan pilkada 2018 dengan pasukan khusus yang sudah disiapkan Komandan Koren 162 Wirabati, Kolonel Infantri Farid Makruf menegaskan bahwa prajuri TNI siap untuk melakukan pengamanan pilkada dalam bentuk apapun meskipun dengan minimnya anggaran yang diterima Danrem mengakui jika mengacu pada indeks kebutuhan personil pengamanan TNI dana 4,4 miliar terbilang masih sangat kurang Meski demikian, TNI akan tetap pada komitmen untuk menjaga keutuhan NKRI karena TNI bukanlah tentara bayaran Jati diri personil TNI dalam menjaga keamanan daerah tak akan diredupkan hanya karena minimnya dana pengamanan Bapak terima rumah dana kami itu gede banget Eh, gede banget Kau gede dari mana? Kok hitung aja jumlah pasukan saya berapa Operasionalnya berapa lama dan itu apa Tapi untungnya, saya tidak berhitung Karena kami ini bukan tentara bayaran Itu kata kuncinya itu Kami ini tentara pejuang Tentara rakyat Dan tentara profesional Farid juga menegaskan TNI sebagai tentara rakyat yang profesional harus mengabdikan diri sepenuhnya kepada masyarakat Dan menjaga keamanan serta kenyamanan Terutama pada pilkada pada tanggal 27 Juni 2018 mendatang Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Lukmanul Hakim, GetTV Ibu Mirsa, Dandrem 162 Wirabakti Berpesan kepada seluruh media Untuk mengedepankan idealisme Dalam menyajikan informasi kepada masyarakat Hal ini disampaikan Dandrem 162 Wirabakti Saat berkunjung ke kantor GetTV Yang berlokasi di Jalan Pencah ke Mataram Komandan Korem 162 Wirabakti Kolonel Infantri Farid Makruf Melakukan kunjungan ke kantor televisi streaming GetTV Yang berlokasi di Jalan Pencah ke Mataram Dalam kunjungan tersebut Dandrem berpesan kepada pengurus GetTV Untuk mengedepankan idealisme Dalam menyajikan sebuah informasi kepada masyarakat Dandrem mengatakan Saat ini idealisme dalam dunia jurnalis Sudah mulai berkurang Para pemilik media cenderung tidak teguh pada idealisme Terutama dalam menyiarkan informasi ke kalayak Idealisme sekarang Idealisme jurnalisme itu Di zaman sekarang ini Sudah tidak seperti dulu Dulu ada jurnalistik Jurnalisme yang memang teguh pada pendirian Memegang kebenaran Tetapi di zaman sekarang ini Kayaknya susah menemukan itu Semuanya ikut arus yang besar Kalau kata yang besar benar itu benar Padahal kebenaran itu tidak ditentukan oleh Besar kecilnya Orang yang mendukung kebenaran Sebagai media televisi streaming pertama di Nusa Tenggara Barat Dandrem berharap GetTV bisa menjadi media yang tetap berpegang teguh pada idealisme Serta menyajikan informasi-informasi yang berimbang Dan bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat Sesuai tagline GetTV Yakni inspirasi bersama Dari Mataram Nusa Tenggara Barat Lukmanul Hakim GetTV Dandrem 162 Wirabakti Kolonel Infantri Farid Makruk Berkunjung sekaligus berpamitan Kepada para lansial penghuni balai sosial lanjut usia Mataram Dandrem 162 Wirabakti Dalam waktu dekat Akan meninggalkan jabatannya di Nusa Tenggara Barat Dan akan ditarik ke Mabas TNI Jakarta Dalam waktu dekat Komandan Korem 162 Wirabakti Akan meninggalkan Provinsi Nusa Tenggara Barat Dan akan menjalani tugas baru Di Markas Besar TNI Angkatan Darat Sebelum meninggalkan Provinsi Nusa Tenggara Barat Dandrem 162 Wirabakti Melakukan kunjungan ke Balai Sosial Lanjut Usia Mataram Kemudian berpamitan dan meminta restu Dari para penghuni balai Jadi saya kini Hari ini Tumpang acaranya ibu-ibu Saya ingin berbagi Rezeki-rezeki untuk ibu-ibu Bapak-bapak Dan Saya juga ingin mendoakan Bapak-ibu sekalian Supaya Bapak-ibu tetap sehat Dan gembira Bersama-sama di tempat penampungan ini Ya Sekaligus Saya izin pamit Karena mungkin Pertengahan Mei nanti Saya akan pindah ke Jakarta Sudah 2 tahun saya di sini Sudah waktunya Saya mungkin Mengisi ke karir yang berikutnya Sehingga Saya harus tinggalkan Mataram Selain itu Dandrem juga menyempatkan diri Untuk menengok para penghuni balai Di beberapa kamar Sambil memberikan makanan Serta sarung kepada para lansia tersebut Namun Di sela-sela peninjauan Ada kejadian yang cukup unik Dimana Salah satu penghuni balai Bersembunyi di bawah kolom tempat tidurnya Lansia yang ternyata sangat dekat Dengan orang nomor satu Di jajaran kolom tersebut Tidak mau keluar dari bawah tempat tidur Antaran takut untuk mandi Mengetahui hal itu Dandrem pun langsung menemui nenek tersebut Kemudian diajak berkomunikasi Agar mau keluar dari bawah tempat tidur Dandrem kemudian mengajak nenek tersebut Untuk menyanyikan sebuah lagu mandarin Menariknya Nenek tersebut ikut bernyanyi Bersama Dandrem Meski sudah disuruh untuk keluar Oleh Dandrem Nenek tersebut tetap enggan Untuk keluar dari bawah kolom tempat tidurnya Dari Mataram Nusa Tenggara Barat Lukmanul Hakim Get TV Eva Mirsa Dandrem 162 Wirabakti Kolonel Infantri Farid Makruk Harapkan Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat Untuk segera menambah Fasilitas Balai Sosial Lanjut Usia Mataram Pasalnya kapasitas tempat tidur Di balai tersebut sudah Over kapasitas Komandan Korem 162 Wirabakti Kolonel Infantri Farid Makruf Melakukan kunjungan di Balai Sosial Lanjut Usia Mataram Kunjungan tersebut merupakan kunjungan rutin Yang dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama Khususnya untuk para orang tua Dalam kunjungan tersebut Farid meninjau para penghuni balai sosial Kemudian bercengkrama Serta memberikan sejumlah bantuan kepada para penghuni balai sosial tersebut Setelah melihat kondisi balai sosial yang ternyata sudah overload Atau over kapasitas Dandrem berharap kepada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat Untuk segera merenovasi balai sosial tersebut Saya berharap Dinas Sosial khususnya dari Pemda MTB Yang berkepentingan ataupun dari wali kota Memperhatikan renovasi ruangan Penambahan ruangan Penambahan fasilitas untuk mereka Karena saya tanya Kenapa semakin banyak orang jompo di dalam Ibu pengurus tadi bilang Semakin banyak mereka menemukan orang-orang yang harus memang ditarik ke sana Dia diterlantarkan di rumah sendirian Ditemukan di jalan Homeless Tanpa makan, tanpa pekerjaan Makanya mereka tarik ke sana Dandrem berharap Di tahun 2018 ini Balai sosial lanjut usia Bisa direnovasi serta ditambah fasilitasnya Oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Agar Para lansia yang tinggal di balai tersebut Bisa mendapatkan fasilitas yang layak dan nyaman Dari Mataram Nusa Tenggara Barat Lukmanul Hakim, GetTV Wipomirso memperingati hari Kartini Tahun 2018 Paterwan TNI Nusa Tenggara Barat Menggelar anjang sana Dengan memberikan santunan kepada para anak yatim Serta para lansia yang menghuni balai sosial lanjut usia Mataram Paterwan TNI Nusa Tenggara Barat Menggelar kegiatan anjang sana Dengan memberikan santunan ke sejumlah anak yatim Dan para orang tua lanjut usia Di balai sosial lanjut usia Mataram Anjang sana kali ini dilakukan dalam rangka memperingati Hari Kartini tahun 2018 Ketua Paterwan TNI Nusa Tenggara Barat Ninyoman AS mengatakan Kegiatan ini sebagai bentuk partisipasi dan emansipasi Paterwan TNI Dalam memperingati hari Kartini Sementara itu, Danrem 162 Wirabakti Kolonel Infantri Farid Makruf yang hadir dalam Acara tersebut berpesar kepada para anak yatim untuk tidak berkecil hati serta tetap menjalani kehidupan dengan penuh semangat Danrem juga berpesan agar anak-anak untuk tekun dan ulet dalam melakukan suatu pekerjaan Sebab itu merupakan kunci untuk mencapai sebuah kesuksesan Dari Mataram Nusa Tenggara Barat, Lukmanul Hakim, GetTV Menjelang musim kemarau Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Utara Menyiapkan sekitar 4 mobil tangki Yang nantinya akan digunakan untuk menyalurkan air ke masyarakat ketika musim kemarau tiba Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Utara Sudah mulai melakukan persiapan dalam menghadapi pergantian musim pada tahun ini Pasalnya, berkaca pada tahun kemarin Bencana kekeringan melenda hampir seluruh wilayah di Lombok Utara Selain itu, kebutuhan akan air bersih masih menjadi keluhan masyarakat Di beberapa desa di Kecamatan Bayan dan Kayangan Untuk itu, BPBD Lombok Utara sudah mempersiapkan 4 mobil tangki Dan beberapa tong air yang akan ditempatkan di beberapa daerah rawan kekeringan Dalam rangka untuk melangkasi versi musim kekeringan nanti Ini tentu BPBD sudah melakukan langkah-langkah koordinasi Satu ini terkoordinasi dengan para pihak, Ilya M, dan lain-lain Kemudian, untuk menyebutnya tentu kami juga di BPBD ini akan melakukan langkah-langkah persiapan Untuk melakukan pendataan terkait dengan titik-titik rawan kekeringan yang ada tahun ini Air bersih menjadi barang berharga bagi masyarakat setempat Jika sudah memasuki musim kemarau Sementara, untuk data mengenai titik-titik rawan air bersih Sudah dalam genggaman BPBD Pada tahun lalu, tercatat penyaluran air ke desa rawan bencana untuk perharinya Hampir 10 kali pengantaran untuk satu mobil tangki Karena masyarakat setempat membeli air seharga Rp300.000 per satu damtrop Dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Arismunandar, GetTV Ya Pemirsa, berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada GetNews kali ini Perbarui terus informasi terlengkap dan inspiratif Anda hanya di GetNews Dan jangan lupa kunjungi kanal streaming kami di www.getmedia.co.id Serta fanpage GetMedia Channel di social media, Facebook, serta Youtube Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Get Inspiration Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!